Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik Mustika ya kali ini saya akan menjelaskan diantara penyebab mesin cuci ya dinamo pencuci yang berdengung ya jadi kalau kita menemukan ada dinamo mesin cuci berdengung jadi jangan terburu-buru memponis ya menyatakan bahwa dinamo mati apakah bakar ya jadi kita cek dulu diantara penyebabnya ya bukan berarti dengung itu pasti dinamo mati ya ada-ada penyebab lain yang pertama gearbox ya gearbox nah ini gearbox ya di gearbox pencuci nah ini kalau dipasang posisinya begini ya nah ini posisinya begini nah ini gearbox ini nyambung ke sini ya ke dinamo ini begini ya karena ini praktek ya ini begini ya ini yang pertama dicek ini ya nah ini kadang-kadang kalau udah rusak biasanya ada oblak udah oblak ya istilahnya udah goncang banget ada juga yang macet ya karat nah kalau ini berat nah ini bisa menyebabkan tarikan putaran dinamo itu berat ya jadi menyebabkan berdengung gak berputar kadang-kadang berputar pelan banget karena dia berat nah diantaranya ini ya gearbox gearbox mesin cuci misalkan macet ya berat karena karat dalamnya nah terus yang keduanya nah jadi kalau kita menemukan mesin cuci apa dinamo pencuci berdengung jadi jangan langsung memponis ya jangan memponis bahwa dinamonya mati apa itu ya ya tadi udah dijelaskan gearbox nah terus yang keduanya dinamo itu sendiri ya dinamo nah dinamo karena ini hanya sebatas menjelaskan jadi saya buat karena ini udah dibuka ya ini dinamo pengering dinamo pengering nah seandainya berdengung biasanya disini karat ya mungkin penyebabnya karena korosi apa karat kena air ya nah ini karat kalau ini nempel ke sini karat biasanya sempat gak dipakai agak lama ya waktunya lama gak dipakai biasa karat nah ini bisa menyebabkan agak macet juga ya berdengung nah keduanya ini ya as nah ini as dinamo karat juga bisa apa bosingnya nah ini ada bosing ini dalam karat jadi kalau menemukan dinamo yang berdengung misalkan dicek gearbox bagus nah kita bongkar mesin dinamonya ini ya dibongkar dilihat tapi sebelumnya kita cek dulu ini pakai apometer ya kalau emang dinyatakan masih bagus berarti kalau masih berdengung ya ada penyebab lain misalkan di disini ya karat ya karat kalau emang karat kita bersihkan ya bersihkan lalu kita kasih stand pad apa oli ya lalu kita pasangkan lagi jadi nanti setelah dipasangkan kita bau kembali harus dipastikan ini enteng ya enteng jadi enggak-enggak seretnya nah ini kalau yang seret itu bisa menyebabkan berdengung nah terus keduanya di dinamo juga ada yang enggak seret tapi tetap berdengung nah ini enteng ya tapi kok kenapa berdengung nah biasanya bosingnya ini udah kemakan ya bosing apa asnya udah kemakan ya jadi as ini udah kegerus ya kegerus atau bosing dalamnya ini ya udah kegerus juga nah seandain kan menemukan asnya udah kegerus apa bosingnya kegerus ya ini ya satu-satu jalan jadi diganti asnya ya asnya apa bosingnya ini diganti ya asnya apa walaupun diputar pakai tangan enteng ya kan ada yang berpendapat oh ini enteng diputar misalkan nah dinamo itu diputar enteng misalkan tapi kok berdengung sedangkan ini dicek pakai apometer bagus misalnya ya nah kok berdengung gitu ya nah kalau udah as kemakan walaupun enteng begini dia ada ada apa ada goblakan dikit ya nah itu dia bikin macet ya jadi pas ada tarikan dia langsung macet ya jadi mengakibatkan dengung tapi kalau kondisi nggak masuk setrum enteng biasa normal ya nah mungkin yang terakhir ini kapasitor itu sendiri ya kapasitor bisa saja ini kapasitor udah lemah apa udah mati ya itu bisa bisa menyebabkan dinamo mesin cuci berdengung ya nggak muter ya atau ada jalur kapasitor salah satu digigit tikus ya nah misalkan seperti ini ya ini kan mesinnya nyambung begini ya nyambung ini nyambung nah terus ada kabel lagi yang dari atas ya dari timer masuk ke sini nah kabel salah satu ini ini ada yang putus misalkan ya putus digigit tikus nah itu pun bisa menyebabkan dinamo mesin cuci berdengung ya bisa menyebabkan dinamo mesin cuci berdengung jadi kalau kita menemukan mesin dinamo mesin cuci berdengung jadi jangan buru-buru ya memponis apalagi manggil bengkel ya oh ininya pasti mati belum tentu ya nah tadi yang udah saya jelaskan urut-urutannya ya pertama kita cek gearbox nah gearboxnya itu berat apa enggak ya kalau misalkan berat banget dipastikan gearbox ya gearbox tapi kalau misalkan angkup aja gearbox serat ya ini di cek di cek langsungin dinyalain pakai kapasitor ya dicolokin dinyalain lah tapi pan bel dilepas ya pan bel dilepas nah kalau misalkan ini butar bagus enggak ada masalah berarti gearbox yang bermasalah ya ini gearbox yang bermasalah tapi ada yang gearbox bagus ya urut-urutannya seperti itu ya kita cek kapasitor ya kapasitornya bagus apa enggak ya diganti pakai yang baru tapi kalau misalkan kita ya kadang-kadang ada yang belum bisa cara ngeceknya ya untuk cek kapasitor nah kita cek kapasitornya ya ini dikali 10 ya kita arahkan dikali 10 nah ini ya ini harus dibulak-balik ya nah ini maaf salah ini nah ini yang pencuci ya nah ini pull ya nah kalau ini jarum ini gerak jalan berarti ini masih bagus ya nah tetapi seandainya pun ini masih bagus kalau misalkan salah satu putus digigit tikus itu bisa menyebabkan dinamo mesin cuci berdengung ya nah mungkin itu saja ya penjelasan tentang dinamo ya bagian pencuci berdengung ya udah saya jelaskan tadi urut-urutannya dari gearbox lalu ke kapasitor ya barangkali lemah apa udah mati lalu dicek juga kabel barangkali ada yang putus digigit tikus ya yang terakhir ini ya dicek dinamo cuma kalau untuk kecek dinamo ya ini ya sebenarnya kerjaan teknisi ya kalau bukan teknisi mungkin agak ribet ya kenapa karena harus bongkar paku ini ya bongkar paku ini ya udah yang saya jelaskan tadi nah dibongkar ya kayak ini ini kan udah dibongkar nah jadi dicek ya asnya aus apa enggak gitu ya termasuk bosingnya apakah tetap enggak ya jadi seperti itu ya urut-urutannya ya mungkin itu saja ya mudah-mudahan bermanfaat ya mohon bantuannya di like di share subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati